Pemirsa Guda Peguatan Cabang Olahraga atau Cabur meraih prestasi menuju pekan olahraga Pemprov Su Kejurda dan Solekda tahun 2022 Komite Nasional Olahraga Indonesia Tokoni Kota Tebing Tinggi Rabu pagi menggelar rapat anggota koordinasi atau rakor dan konsultasi tahun 2021 yang digelar di Gedung Balai Kartini Jalan Imam Poncol, Kota Tebing Tinggi Komite Nasional Olahraga Indonesia atau KONI Kota Tebing Tinggi Rabu pagi menggelar rapat anggota koordinasi atau rakor dan konsultasi tahun 2021 guna penguatan cabang olahraga atau Cabur meraih prestasi menuju pekan olahraga Pemprov Su Kejurda dan Solekda tahun 2022 Rakorda digelar di Gedung Balai Kartini Jalan Imam Poncol, Kota Tebing Tinggi Rapat anggota koordinasi dan konsultasi diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Doa dan dilanjutkan dengan agenda utama yakni rapat anggota koordinasi atau rakor dan konsultasi tahun 2021 Kegiatan dibuka secara resmi oleh PLT Kadisporas Syahdama Yanto ini juga diikuti seluruh pengurus cabur dan KONI Kota Tebing Tinggi Ketua Umum KONI Tebing Tinggi Perlindungan menyampaikan selain membahas berbagai program kegiatan ini juga bertujuan mempersiapkan perhelatan pekan olahraga nasional ataupun mendatang yang akan dilaksanakan Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah bersama Sementara itu PLT Kadispora Tebing Tinggi Syahdama Yanto menyebutkan rapat anggota ini adalah kegiatan yang strategis untuk mempersiapkan kontingen Kota Tebing Tinggi diberbagai perhelatan olahraga dengan hasil prestasi yang maksimal dan kita harapkan pulang-pulang Canggara terus mempersiapkan laporan akhirnya untuk supaya dapat mempunyai pol karena apa yang terjadi berikut kita juara Pemataara kita akan langsung mempunyai pol 2024 ini mempunyai pol yang mengandalkan semua diusahaan Pemataara yang mengandalkan semua Harapan kita bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi di borbol tahun 2022 Apalagi untuk tahun 2024 Sumatera-Gentara menjadi tolong bersama dengan KC Rapat anggota koordinasi dan konsultasi tahun 2021 KONI Kota Tebing Tinggi ini diikuti sekitar 30 pengurus cabang olahraga yang bernaung di KONI Tebing Tinggi Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sadiah Sibuan, Aidius, melaporkan